Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada 51 siswa yang sudah bisa melaksanakan kegiatan ulangan harian Dan nilainya beragam, mulai dari yang dapat skor 10 sampai 80 yang paling tinggi Ibu ucapkan selamat kepada seluruh siswa Yang sudah mendapatkan skor tertinggi bisa ditingkatkan kembali Yang masih skornya kecil tentu harus lebih giat lagi belajarnya Nah baiklah anak-anak hebat yang ibu cintai dan ibu banggakan Ya disini kita akan membahas dulu pertanyaan-pertanyaan yang kemarin ibu ajukan kepada kalian Yang merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah yang bukan disini Jadi yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup Ya seharusnya itu melakukan relokasi Ya relokasi itu apa? Nah bisa kalian cek searching relokasi itu seperti apa Yang nomor dua, seorang dokter menangani pasien yang memiliki keluhan pada ginjalnya Setelah diidentifikasi ginjal pasien harus diangkat dan dilakukan cangkok ginjal Permasalahan yang dikaji oleh dokter tersebut adalah pada organisasi kehidupan tingkat organ Karena ginjal itu adalah tingkat organ Seorang siswa memelihara ikan di kolam Banyak sekali jenis ikan di kolam Ya jadi ikannya itu banyak jenisnya Kita tahu ada ikan gurame, ada ikan tawes, ada ikan mas, ada ikan mujaer Nah itu kan jenisnya banyak Sehingga kalau berbeda-beda jenis itu menamanya komu komunitas Nah mungkin kalian terkecoh dengan populasi Jadi kalau populasi itu kumpulan individu sejenis Jadi jenisnya sama Jadi kalau kumpulan ikan gurame Nah baru itu dinamakan populasi Selanjutnya penyebaran penyakit corona saat ini terus meningkat Kita harus memperhatikan protokol kesehatan Nah objek biologi penyebab corona adalah Nah kita tahu penyebab corona itu adalah virus Tempe adalah makanan yang sangat bermanfaat Di dalamnya mengandung sejumlah protein sederhana Yang berguna bagi tubuh Untuk membuat tempe dibutuhkan mikroorganisme Rizopus orizae Untuk mempelajari mikroorganisme tersebut Harus dipelajari dalam cabang ilmu biologi Nah Rizopus orizae itu termasuk ke dalam jamur Maka cabang biologi tentang jamur dinamakan mikologi Selanjutnya penyakit corona pertama kali ditemukan di negara Wuhan, China Saat ini penyakit tersebut telah menyebar ke seluruh belahan dunia Tak terkecuali negara Indonesia Sejak bulan Maret 2020 Penyebarannya begitu cepat Penyakit ini dapat menular melalui cairan tubuh penderita Para ahli sedang mencari cara penanggulangan penyakit tersebut Berdasarkan petikan artikel tersebut Rumusan masalahnya adalah Nah diingat bahwa rumusan masalah itu berupa pertanyaan Nah disini mana yang termasuk ke dalam pertanyaan Nah ini bagaimana cara menanggulangi penyakit corona Nah sedangkan yang A itu penyakit corona Pertama kali ditemukan di negara China Itu bisa dimasukkan ke dalam kajian teori Ya begitu pula dengan penyakit corona telah menyebar ke seluruh Sejak bulan Maret Nah yang E penyebab penyakit corona disebabkan oleh virus itu bisa termasuk ke dalam Hipotesis Nah itu Langkah-langkah metode ilmiah yang tepat setelah kita menyusun rumusan masalah adalah Tentu saja Setelah kita menyusun rumusan masalah Contoh seperti tadi Bagaimana cara menanggulangi penyakit corona Otomatis kita akan mengumpulkan informasi Ya untuk menanggulangi cara penanggulangan penyakit corona Jadi langkah metode ilmiah yang tepat setelah kita menyusun rumusan masalah itu harus mengumpulkan informasi Setelah dikumpulkan informasi Nah baru menyusun hipotesis Setelah menyusun hipotesis Kita mencoba melakukan eksperimen Lalu setelah eksperimen itu dilakukan Kita akan peroleh data Maka data itu harus dianalisis Selanjutnya barulah kita membuat kesimpulan Nah itulah langkah-langkah metode ilmiah Selanjutnya urutan yang tepat struktur organisasi kehidupan adalah Ya jawabannya yang A Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme Kumpulan individu sejenis yang menempati tempat dan waktu tertentu adalah dinamakan populasi Seorang insinyur pertanian minimal harus menguasai seluk beluk tentang tumbuhan Oleh karena itu dia harus mempelajari cabang biologi yaitu botani Ya tentang tumbuhan Kalau morfologi lebih spesifikasi yaitu struktur luar saja Kalau anatomi struktur dalam Kalau zoologi itu tentang hewan Kalau fisiologi tentang fungsi alatu tubuh Ya demikianlah anak-anak hebat yang ibu cintai dan ibu banggakan Soal-soal yang ibu ajukan pada ulangan bab 1 Ya semoga kalian memperoleh ilmu yang bermanfaat Ya Nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya Sampai berjumpa anak-anak hebat Sampai jumpa